Teman-teman, pernahkah kita merasa ketika kita sedang memperjuangkan kebaikan? Akan tetapi ketika perjuangan untuk memperjuangkan kebaikan itu menimpa terhadap keluarga kita Seolah-olah keluarga kita sulit untuk mengikuti kebaikan yang kita gembur-gemburkan kepada orang lain Apalagi yang menjadi tantangan adalah keluarga kita Atau yang paling terdekat adalah orang tua kita Pada hakikatnya itu sebuah kenikmatan yang harus kita tempuh Karena kalimatnya ketika kita keras itu posisinya masih tetap ayah dan ibu kita Tetapi hakikatnya, kalau kita membayangkan Allah telah menyediakan syurga untuk kita Maka dakwah dan perjuangan baik kita kepada kedua orang tua kita atau keluarga kita Itulah yang disebut dengan dakwah kita yang paling hebat